Atas penyataan Rocky, kami tidak pada posisi untuk membela hanya seorang Presiden Jokowi. Kita menghadapi pemilu 2024 nih, kita ingin damai, kita tidak ingin ada kegaduhan. Kalau nanti, kita berandai-andai ya, kalau Anies Basmedan terpilih sebagai Presiden, kami pendukung Jokowi tidak akan pernah rela Anies nanti dikatakan sebagai bajingan tolong dan sebagai bajingan penjajah. Kalau Prabowo yang terpilih sebagai Presiden, kami juga tidak akan rela, Prabowo sebagai Presiden nanti ada yang mengatakan sebagai bajingan tolong dan sebagai bajingan penjajah. Demikian juga jika ganja terpilih. Jadi ini tidak sekedar urusan seorang Presiden yang dihinakan, yaitu Pak Jokowi yang hari ini berkuasa, tapi Presiden sehat. Jadi ini sesungguhnya untuk pendidikan demokrasi yang sehat tanpa manipulasi demokrasi, ini sebagai pembelajaran hukum yang sehat tanpa manipulasi hukum atas nama demokrasi.